Mengawali kompas Jatang pagi ini saudara, dua mantan kepala desa di Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah ditahan kejaksaan atas kasus dukaan korupsi. Satu di antaranya sempat melarikan diri. Mantan kepala desa Jedengan, Kelambu Kabupaten Gerobokan, AS diduga korupsi penyalahgunaan dana hasil lelang tanah kas desa dan pengelolaan dana hasil penarikan pajak bumi dan bangunan tahun 2015 dengan kerugian negara sebesar 106.400.000 rupiah. Sementara mantan kepala desa Jatang Sari, Pulau Kulon, Kelambu Kabupaten Gerobokan, ANS diduga melakukan tidak bidana korupsi pengelolaan agaran APB desa tahun 2016 hingga 2017 dengan kerugian negara sebesar 682.771.620 rupiah dan sempat melarikan diri sehingga dilakukan penangkapan paksa oleh aparat kepolisian dan diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penahanan. Jadi gini yang AS itu gini dia lelang bengkok desa dan penaringan pajak bumi itu tidak disetorkan dibawa yang bersangkutan dan dipergolongan untuk kepentingannya dan sempat melarikan diri, informasi dari penyidik kemarin sempat melarikan diri baru di proses tahun ini akhirnya dilakukan poyek paksa di penangkapan. Kedua tersangka dijerat dengan pasal tentang pemberatan tindak bidana korupsi dan tentang PPTK. Pasca melakukan penahanan terhadap tersangka, penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gerobokan menitipkan tersangka di rutan Polres Gerobokan selama 20 hari ke depan dan setelahnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Kota Semarang. Terima kasih telah menonton!